Oke, balik lagi di Bangbom Digital, Mas Bud Masih bersama Mas Budi Drive Kemarin kita udah rilis volume 1, Mas Banyak yang menanti nih Clean-cleanannya buat itu ya Heaven and Hell Heaven and Hell Sekarang memperuncukan volume 2 Volume 2, ada yang sama aja Soalnya banyak juga teman-teman yang komen Presetnya Mas Bud Ada lagi gak sih yang terbaru nih? Ada lagi gak yang terbaru? Kalau yang baru, maksudnya bukan baru sih Cuma kita baru keluarin satu ya Yang biasa gue pake juga yang crunch Sama leadnya nih sekalian aja Kita langsung spill crunch and lead Crunch and lead? Yes Dan ini kan menariknya Presetnya Mas Bud kan beda sama yang lain Lo memfungsikan si expression pedal ini Untuk hal-hal yang aneh kemarin Kemarin drive ya? Gain ya? Iya, gainnya naik ya Kalau yang ini apa ya? Kalau ini dia Kalau ini kan Gue kan Crunch ya Jadi Oh basic soundnya Crunch ya? Tentang dulu Mas Pelan-pelan 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 sabar nih temen-temen Mungkin disini masuk Jadi ini delay-nya ya Yang sekarang kita mainin Pokoknya Presetnya Mas Bud Kalau kalian download Udah pasti Ada sesuatu Sesuatu Enggak seperti biasanya nih Kalau preset gue kan Mas Preset gue ya A, B, C, D Udah tau gitu kan Paling kasih kontrol Satu buat gue Satu buat apa Kalau Mas Bud Pokoknya unik deh Kalian harus Perhatikan video ini Baik-baik nih Kalau gak Gak perhatikan dengan jelas Akan bingung Mas Pasti Pas download Pasti Kok aneh Kok bukan volume Iya Kok bukan volume ya Oke Kita spill Dari yang C dulu ya Yang C dulu ya Ini berarti Reset volume 2-nya Mas Bud ya Ini namanya double trouble Double trouble Panjang Gue bikin namanya double trouble Emang kalau lo penciptalan Yang lain Mas Yang lain Bro, title lo apa bro? Udah terserah lo aja deh Terserah Cuman dia doang yang ada namanya Jelas deh Soalnya itu Tadi kan ada parameter delay Itu yang bisa jadi Ada double Apa Jadi ada double-double Jadi gue bikin double-crouble Namanya Dan itu emang ada Ada lagu Ada beberapa lagu Yang gue bikin gitu Kalau misalnya pas lead Apa namanya Ada boost-nya juga disini Ada boost Abis itu Gue bisa ganti delay-nya Terus kalau misalnya lagunya Temponya berubah Tinggal di-tap aja Oke Oke satu-satu Mas ya Ini yang C Basic sound-nya dulu Kita mau coba denger Boleh ya Mas Bud? Iya Ini kepake gak sih Mas Bud? Gak terlalu Gak terlalu Pakai Selalu gue pake Kalau lagi mau Oke Buat kalian yang suka Ngulik lagu track nih After cover lagu track nih Terserah Pusing sound-nya kayak gimana Langsung aja download Coba Kita menurut Ini basic sound-nya dulu ya Mas ya Iya Berarti si expression ini nya Dijadikan buat delay ya Semakin lo turunin Kayak semakinnya Itu karena Kan default-nya kan Biasanya kalau kita keluarin dari hard case kan Selalu bentuknya kan Dia disini Ketutup gitu ya Jadi biar gak gue gak bingung Ya nolnya justru disitu Nolnya disitu Pas lo naikin Jadi delay-nya makin berasa ya Iya Jadi kalau misalnya Kalau lagu drive yang ada di delay Kayak gitu-gitu lagu apa sih? Ya makanya Kalau misalnya Biasanya tuh lagu-lagu yang kenceng ya Lagu-lagu yang kenceng banyak Ada Aku Ladiah juga Gue sering pake juga Aku Ladiah Mau dengerin Coba Aku Ladiah Kalau pake delay gimana Mumpung ada gitaris ya Kita palak-palakin aja Oh gimana ya Gimana sih ya Gimana sih ya Gimana sih ya Itu tadi yang kagumainin itu judulnya Kita hanya berteman Itu tadi yang kagumainin Bagian-bagian lead-nya gue pake Yang banyak delay-delay-nya bisa juga nih Ada delay-nya gitu Oke Terus Nah Untuk Kontrol Ini kan kontrol 1 tadi boost ya Ini kita bahas yang C dulu ya mas ya Ya jadi ini Selalu kalau gue disini Boost di Apa namanya ini Di kontrol 1 ya Ya ini kita sebut aja Kontrol 1, 2, 3, 4 ya Kontrol 1 Modulasi, kontrol 2 Delay, kontrol 3 Oh itu untuk matikan delay-nya Iya Oke Dan yang tap-nya tetap lo jadikan tap ya Tap tetap Karena emang Beda-beda lagu Biasanya beda tempo Oke Nah ini deh Modulasinya kayak gimana mas Kalau modulasi Gue pake ini disini Ini apa ini Lebih ke Sedikit-sedikit sih Kadang-kadang aja Kadang-kadang dipake Franger ini Yang lebih dapet Franger Disini chorus ya Jadi kayak chorus Tapi kayak Lebih kayak Jet gitu Nah Ini lo buat Matikan delay Iya C-nya delay ya Ini tanpa delay Ini tanpa delay Ini delay Jadi kalau delay-nya di Parameter-nya dirubah Dia mix-nya number Ini Tetap Nomor bisa Salah ada yang Lalu Lalu Reset-nya mas Bud ya Ini Basic-nya Lebih ke Drive Yang buat Lead Atau Lebih Crunch ke lead Crunch ke lead Iya Lebih crunch ke lead Oke Tergantung lagu sih Jadi karena Kalau misalnya di drive Lagunya emang Dinamiknya Beda-beda Gitu ya Ada yang Low banget Kayak melepasmu Kayak Bintang gitu kan Makanya Itu kan Kemarin kita udah bahas Yang heaven and hell Nah ini sekarang Ini yang lagu-lagunya Kayak gini Aku lah dia Terus Kita yang berteman Tadi Nah sekarang Yang berikutnya Nanti ada lagi Yang buat tak terbalasnya Biasanya Nah iya nih Kan Kita juga pernah ngobrol Pasti sering lah Tau lah Nama drive itu Gara-gara Bandnya ini Main soundnya Gak pernah clean Gak pernah clean Kenapa band ini Dinamakan drive Soalnya soundnya selalu Iya Gak hal Jadi bukan karena nyetir Tapi karena overdrive Oh ini overdrive Iya namanya Orang suka salah Nyerah Gak penasaran ya Denger sound drive Lo yang ter drive Katanya ada ya Ya Lebih kenceng lagi Lebih kenceng lagi Drive Yang lebih drive Nah bingung ya Drive yang lebih Tengah Kalau ini kan new drive ya Kalau katanya input Ini ada Masih ada pasir-pasirnya Katanya input Ada pasir-pasir Ini kan GCM 800 Gak Nah kalau ini Udah hilang pasirnya Hinkan lapang aja Gak Itu Biarnya kenceng Wah Mamanya main ini dulu dong Mas Enak ya denger Iya Banyak Bikit ya Mas Biasa N invent DAST ada lagi yang aneh ini memang sus juga beda lagi buat yang seneng cover lagu drive terus yang ini si parameternya lu gunakan untuk tadi ya ini ini sebenarnya sama kayak tadi dia kontrol delay tapi bedanya agak-agak berbeda ya mas ya kalau yang tadi itu kan delaynya apa nih pure delay itu digital delay ya kalau ini dia ambience 2 nih ambience 2 nya disini mixnya kalau yang normal posisi disini dia begini dia lebih pendek ya pendek terus mixnya jadi yang dirubah disini sebenarnya ada 2 parameter oke oh gila valetton bisa rubah iya bisa 2 bisa sampai 3 sebenarnya bisa sampai 3 ini calon valettox kan dia ditahan bisa 2 bisa 3 nah coba nih pake disini ada cuma ada 2 ada feedback delaynya lebih pendek jadi kalau misalnya ini kan 10 nih feedbacknya oke kalau diginiin dia jadi 50 oh 50 sama oh sama oh timenya juga berubah timenya wih oh berarti 3 bener wow iya timenya mixnya 10 nih kalau normal mixnya 10 time 1 per 16 feedback 10 kalau dinaikin dia mixnya 30 timenya setengah T triplet feedback 50 iya kalian gak usah pusing lah kalau download udah gak usah pikirin time mix segala macem udah tinggal download langsung udah bisa langsung pake misalnya kalau di iniin coba ya mas kita nonton coba ya mas coba ya mas oke gokil oke oke ину oke bus ada busnya tetep ada bus cuma ini sebenernya udah udah kena Kenceng sih, gue cuman nambahin aja disini kalo ya perlu aja, cuman jarang sih gue pake, ini kan udah kenceng banget Iya cuman kalo kebutuhan manggung kadang kan, iya, kalo kita disini ternyata kayak rata aja, cuman kalo udah ketemu panggung terus udah itu ada speaker-speaker di sebelah Itu feedback udah, udah banjir udah, udah ga perlu lagi ditambahin sih kadang-kadang udah ga perlu lagi, gue jarang pake busnya Cuman tetep lo kasih lah ya, kalo perlu, jadi emang selalu ada sih itu disini standartnya defaultnya, itu ada bus, terus yang kontrol keduanya Kontrol kedua ini gue pake M5 ya Bagus banget M5 nya dari Paletone Dan yang kontrol tiganya? Kontrol tiga tetep delay, jadi ini bisa tetep dimatiin Kayak kadang kalo lo mau apa kayak ngeblok ngeblok Iya kadang-kadang ya lebih enak ga ada delay ya Jadi tetep delay bisa dimatiin bisa Dan ini sebenernya ada reverb juga Ini kalo apanya ya, ini namanya kontrol berapa nih, yang A sama B Oh bawahnya lo jadiin kontrol juga? Iya ada reverbnya Eh sorry Ini ada reverb Ini reverb mati Oh iya Ini bener-bener dry Jadi lo harus bener-bener perhatikan ini video Ada reverb dan ada lagi ga mas? Apa udah? Kayaknya sih udah deh Ga ada lagi Ada reverb nanti disini Pokoknya lo buat yang kadang-kadang kan orang download Dia bingung gitu Mas ini pakenya gimana? Ini gimana? Gue pake ini karena kan kalo gue pake buat rekaman Nah ini sekarang beda lagi ya Kalo buat drive emang udah sesuai dengan yang gue bikin ya Tapi sebenernya yang bagian disini kenapa gue tetep pake reverb Karena kadang-kadang gue sebagai session player Gue lagi rekaman Oh ini ga usah bener-bener dry aja ya Udah reverbnya mati Gitu kan Oke 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 Jadi gue ga perlu susah-susahnya Udah tinggal teken aja sih Gitu Tadas 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 Berarti yang kalo yang di C tetep reverb Bisa dimatin juga atau? Kayaknya bisa Itu ada reverbnya mati juga Oh berarti kontrolnya ada banyak Pokoknya kalo si cut presetnya mati Empat ada empat ini dia Ada empat kontrol Satu dua tiga Iya satu dua tiga sama Ini kontrol apa namanya nih? Oh berarti A sama B ya? AB lo injek bersamaan itu? Itu reverb Itu reverb Berarti ada rahasia juga ya? Ada rahasia Ada rahasia juga ya dipikir Wah atasnya doang ternyata Paletone itu bisa juga untuk dua switch Dua switch Dijadikan satu injek Untuk dijadikan kontrol Atau apapun itu bisa juga ya? Iya Anjay Kok gil Kalo Kalo Bahas sound sama mas Bud Pasti Unique Pasti aneh Ada aja Kepikiran aja ini Parameter bisa digitu-gitu Iya Gue selalu-selalu pikir satu lagu itu satu preset Jangan ganti-ganti Oh iya Iya Kalo gue misalnya Keperluannya Ya ini kayak tadi kan Gue Misalnya kita mulai dengan Clans aja gitu ya Tanpa glass Terus kita boost Terus kalo gue mau lebih clean misalnya Gue kecilin disini Ya itu Makanya gue Itu di Nama band gue Makanya dry Jadi gue Gapernah Gapernah clean banget gue selalu situ Sound cleannya mas Bud Tinggal kecilin volume Iya Bagus lagi kalo ada Cleo tap Oh iya lu Huntucker ini tadi ya Iya Oh iya Jadi temen-temen yang punya gitar single foil ya Ini simulasi single foilnya Cuma mas Bud Ini simulasi single foil Ini simulasi foil Kalo volume punya lu Nah ini udah Ganteng gitu Ganteng aja Ganteng aja Ganteng aja Ganteng aja Ganteng aja Oh mungkin yang GD Kalo Lo pake single foil Ganteng aja Ganteng aja Nah bisa disimulasi kemana sih Ganteng aja Ganteng aja Iya bener juga Ganteng aja Ganteng aja Ganteng aja Jadi untuk di volume 2 ini, preset lo, kita kasih langsung kita kasih 2 aja. Serius mas? Iya. Volume 2, langsung dapet 2 preset. Wow, gokil banget. Bisa seru-seruan deh, pokoknya lo mau segala macam lagu-lagu rock deh pokoknya. Lagu rock, apalagi lagu drive udah mati cocok ya. Bisa kalian dapatkan di bangbongdigital.com, jadi bisa langsung download. Untuk volume 2, Mas Bud mungkin lagi berbaik hati nih, lagi bulan Ramadan. Iya, ini adalah nama. Biar berkacik. Biar berkacik, langsung dikasih 2 preset. Dan riset Mas Bud, intinya kalau lo download atau beli harus benar-benar dikulik. Soalnya banyak rahasia-rahasia di dalamnya. Dan di sini juga sebenarnya ada, ini biar tambahan aja ya. Ini di sini ada ampli-nya kan kalau yang di Crunch tadi, GCM 800 ya. Cap-nya pakai UK Green juga Marshall-nya. Oke. Di sini, untuk yang liat-nya itu judulnya Ing Black Heart. Ing Black Heart. Iya. Dan itu sudah-sudah itu, ini ampli-nya Mesa. Oke. Cap-nya pakai Marshall. Pakai Marshall-nya. Jadi emang nggak ada di dalam preset-nya file-nya itu nggak ada, emang buat lagi gitu. Emang benar-benar di tweak khusus sama lo ya, Mas Bud. Oke, jadi sekali lagi buat yang minat, udah pernah beli yang volume satunya Mas Bud, pengen nambah lagi. Oke. Bisa langsung gas aja ke Bangbong Digital. Dan kalau udah beli, jangan lupa ya, pas udah beli bisa tag-in Instagram. Oh iya dong. Iya. Mas Bud, apalagi kalau udah cover pakai preset lo, bisa ya Mas ya? Ayo, boleh, boleh. Dan juga jangan lupa tag-in di Bangbong Digital. Oke, Mas Bud. Siap. Thank you banget. Siap. Udah mau share lagi preset. Thank you, Fred. Pasti banyak yang pengen nambah lagi preset-preset tadi, Mas Bud. Oke. Terima kasih yang udah menonton. Dan kalau ada-ada yang download, boleh komen di bawah ini ya. Siapa yang udah pernah download di Bangbong Digital, kita mau tahu aja. Yes. Siap.